Baik Bapak-Ibu, ada kesempatan malam hari ini di Mekah, baru saja Maghrib di Indonesia, mungkin sudah jam 11 ya pagi ini ya. Alhamdulillah kita bisa berbuah jahat. Baik Bapak-Ibu, besok insya Allah kita akan berziarah ke Kota Mekah ini. Kemudian dari sekian banyak ziarah itu, banyak sebetulnya yang harus kita pelajari. Tapi saya ambil satu dulu, besok kita lanjutkan, yaitu mengenai Hudaibiyah. Baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, di grup sudah saya share juga baterinya berbentuk powerpoint, itu materi ke-9 dari umroh quest kita ini, di mengenai Hudaibiyah. Baik Bapak-Ibu singkat cerita, Hudaibiyah ini luar biasa. Ntar saya cari materinya dulu untuk ditampilkan. Bapak 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 Bapak. Bapak 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 Bapak. Jadi materinya adalah Hudaibiyah. Bapak 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 B. Hudaibiyah ini luar biasa ya. Besok kita kesana insya Allah. Karena di Hudaibiyah itu perjalanannya berat itu. Rasulullah dan para sahabat itu 1.400 orang. beliau itu berangkat dari Madinah ke Mekah itu untuk berhaji itu perjalanannya sebulan sebulan dan dalam perjalanan itu sudah berikhram kalau kita kemarin berikhram cuma beberapa jamannya kalau ini sebulan perjalanannya berikhram 1400-an orang sampai-sampai di Hudaibiyah Hudaibiyah itu kan perbatasan sebelum masuk Mekah karena posisinya sedang perang sedang ada permusuhan ketika itu Mekah dikuasai masih oleh orang Afid Quraish masuk gak boleh disingkat cerita Rasulullah mengirimkan Sayyidina Usman Ibn Al-Fan untuk bernegosiasi masuk ke dalam apakah bisa diizinkan kira-kira begitu untuk masuk ke Mekah untuk berhaji ditunggu 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 gak ada kabar sampai 3 hari bahkan sebagian dewaat mengatakan sampai 5 hari gak ada kabar akhirnya disitulah terjadi mungkin selama ini kita tahu namanya perjanjian Hudaibiyah tapi ada satu lagi selain perjanjian Hudaibiyah kalau perjanjian Hudaibiyah itu nanti orang Afid Quraish membuat perjanjian dengan Rasulullah tapi ada satu lagi yaitu namanya bayat Hudaibiyah atau bayat ridwan bayat keredoan Allah ini yang menjadi poin pembahasan kita apa itu bayat ridwan Bapak Ibu yang dirahmati Allah luar biasa menurut saya ini pelajaran penting buat kita jadi Quran surat ke-48 surat Al-Fat 48 ayat 10 dan ayat ke-18 bicara tentang bayat ridwan jadi setelah diutus Sayyidina Usman 3 hari gak kunjung keluar juga bahkan ada yang menyebut 5 hari maka desas-desus terjadi di 1400 pasukan bukan pasukan jemaah yang mau haji pakaian-pakaian ihrom semua di Hudaibiyah mereka berhenti di sana bikin kemah menunggu bayangkan desas-desus 1400 orang yang berdesas-desus jangan-jangan Usman udah dibunuh Usman udah dibunuh nah di tengah ketakutan itu ya di tengah rejection penolakan itu Bapak Ibu nanti kita sampai kesitu bahwa penolakan ini adalah sesuatu trauma besar dalam otak dalam struktur otak kita di tengah stressful event itu suasana yang stressful itu Bapak Ibu disitulah para sahabat berbaiat kepada Rasulullah intinya isi baikat itu adalah apapun yang terjadi mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah kenapa? karena mereka ketika itu gak bawa senjata apa-apa gak bawa senjata apa-apa cuma memang dalam rangka mahaji mahaji dan umroh maka itu kalimat Allah surat 48 dan 10 washiwilahi 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 orang yang membayat kamu maksudnya para sahabat di Hudaidiyah nanti besok kita kesana kita akan lihat masih ada bangunan tersisa di zaman pemerintahan tapi sudah tidak berfungsi lagi di sebelah kiri jadi saya ulangi ayatnya sesungguhnya mereka-mereka yang berbaikat membaikat setia kepada Rasulullah hakikatnya mereka berbaikat kepada Allah nanti ini hubungannya langsung kepada kita dulu baikat kepada Rasulullah itu langsung kepada Rasulullah tapi kita sekarang kita juga punya mekanisme yang sama namanya tersyahut disolak tersyahut awal tersyahut akhir kenapa bisa begitu nanti saya jelaskan polanya sama oke lanjutkan semuanya yang mereka-mereka yang berbaikat kepada Allah mereka-mereka berbaikat semuanya mereka-mereka berbaikat kepada Allah jadi berbaikat kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka padahal tangan itu tangan Rasulullah artinya ini ada hubungannya dengan tangan dengan tersyahut nanti saya sampai ke sana maka kalimat Allah barang siapa mengurangi value atau isi perjanjian ini maksudnya kesetiaannya maka dia mengurangi untuk dirinya sendiri barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah maka balasan balasan yang balasan yang azim yang besar kepada dia nah bapak ibu yang menarik itu gini yang menarik itu pada ayat ke-18 setelah bayat tadi ya pada ayat ke-18 yaitu masih tentang bayat yang sama Allah mengatakan kalimatnya sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang membayat kamu di bawah pohon maksudnya pohon di hudaibiyah besok kita kesana pohonnya sudah tidak ada tapi bangunan pernah dibangun untuk menunjukkan bahwa pohon itu ada di situ tahtas sahaja Allah mengetahui isi hati mereka perhatikan kalimatnya kemudian Allah mendurunkan sakina ketenangan hati ketenangan jiwa relief pain relief kepada mereka bayangkan itu stressful event mereka mendatangi musuh mendatangi sarangnya musuh 1400 orang tanpa persenjataan ingin berhaji ingin berhaji tiga hari usman diutus gak kunjung keluar lesus luar biasa mereka di situ ketakutan tentu saja stressful tapi setelah mereka berbayat kepada Rasulullah justru Allah kirimkan ke hati mereka sakinah ketenangan itu janji setia yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah di Hudaidia pelajarannya kepada kita setiap hari kita melakukan janji setia dan polanya sama sama yaitu tashahud saya langsung aja mungkin karena gak bisa berdisplay berjelaskan secara rinci disini tapi saya langsung aja yaitu di berbagai hadis saya ambilkan satu di dalam materi itu ada yaitu riwayat memandasai nomor hadis 1190 dan di kitab kelima nomor hadis 274 yaitu mengenai tashahud jadi tashahudnya Rasulullah sifatnya atau beliau itu tashahudnya tangan kanannya disitu disebutkan tangan kanannya itu mengisyaratkan telunjuk ke arah Qiblat begini ya tangan kanannya mengisyaratkan telunjuk ke arah Qiblat dan perhatikan kalimat yang penting sekali mengarahkan pandangan mata beliau kepada telunjuk mengarahkan pandangan mata kepada telunjuk jadi kalimatnya pandangan mata awas bukan kepala disini penting disini kesel lagi mengarahkan pandangan mata kepada telunjuk bapak ibu bapak ibu yang dirahmat polanya sama seperti tadi para sahabat berbaikan setia kemudian Allah turunkan sakitah sakitah itu pain relief menghilangkan rasa sakit rasa sakit itu bapak ibu ada dua nah itu di bawah nanti di materi bapak ibu silahkan lihat ada physical pain rasa sakit fisik misalkan kita kejedot ini jatuh tangga dan lain sebagainya physical pain tapi ada non-physical pain atau yang sering disebut sebagai psychological pain atau social pain nah rupanya kedua rasa sakit ini bapak ibu itu berada atau mengaktivasi bagian otak yang sama jadi tempatnya itu sama physical pain dan non-physical pain tempatnya sama disitu saya tampilkan atau saya bawakan satu jurnal penelitian satu jurnal ilmiah yang dipublikasikan di nama jurnalnya adalah The Journal of American Medical Association itu ada tampilannya disitu nanti bapak ibu bisa lihat itu diterbitkan atau dipublikasi tanggal 12 November tahun 2003 dari beberapa orang peneliti yang tergabung dalam atau yang berasal dari yang berasal dari berbagai universitas diantaranya namanya adalah Wake Forest University psikologis seorang psikolog namanya Mark Larry PhD dan lain sebagainya nanti ibu-ibu bisa bapak-bapak bisa lihat saya gak pakai comotan jadi gak terbaca namanya kecil banget di slide kita ke bawah kita ke bawah nanti bapak ibu bisa lihat disitu studi ini studi yang mereka lakukan itu membuktikan bahwa ketika ada rasa sakit di tubuh kita maupun di psikologis kita tersimpan di bagian otak yang sama namanya dorsal anterior cingulate cortex bagian otak yang sama nah hebatnya adalah di bawah nanti bapak ibu bisa baca ya di bawah itu saya bacakan di bahasa Inggris activation of the right ventral prefrontal cortex jadi aktifasi yang terjadi di hemisphere atau bagian kanan yang mendekati dorsal anterior cingulate cortex ini istilahnya gak usah kita pusing gitu ya namanya frontal prefrontal cortex jadi aktifasi sebelah kanan otak kita it appears ya ternyata to help dampen the distress mengurangi stress tadi sebelah kanan khusus sebelah kanan of both physical pain and social exclusion atau pain social rejection jadi aktivitas otak sebelah kanan itu mengurangi rasa sakit fisik dan rasa sakit psikis nah inilah yang terjadi ketika kita tersyahut sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah tadi pandangan mata kita mengarah ke telunjuk kita sebelah kanan itu artinya kita mengaktifasi sebelah kanannya saja dan ini persis seperti bayat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Allah turunkan sakinah ketenangan hati ketenangan jiwa kepada mereka jadi kalau kita ikuti ini tersyahut tersyahut itu kan artinya bersaksi berbayat itu intinya bersaksi berbayat ketika kita tersyahut kepala kita tetap di tengah tapi mata kita mengarah ke sebelah kanan maka aktifasi otak sebelah kanan persis seperti penelitian yang dilakukan mengurangi atau meredakan distress yang berasal dari fisikal maupun non-physical pain Bapak Ibu ya luar biasa menurut saya menurut saya memang apa namanya syariat yang diajarkan untuk kita ini betul-betul mengandung obat mengandung remedy istilahnya bagi kita Bapak Ibu tapi kuncinya adalah sebagaimana bayat hudaibiyah tadi untuk dapat sakinah tadi itu kalimatnya di ayat yang ke-18 tadi kita kembali surat ke-48 ayat ke-18 kuncinya adalah kalimatnya begini Allah telah meridoi orang-orang bu'bin yang berbaikan kepada engkau di bawah pohon pohon perhatian kalimatnya itu saya merahin dan saya garis bawah itu di materi dan Allah sudah mengetahui isi hati mereka ketika mereka berbaikan lanjutan kalimatnya karena Allah sudah tahu isi hati mereka ketika berbaikan itu maka sesuai dengan isi hatinya Allah kirimkan ketenangan kepada jiwa mereka jadi ketika kita syahud ini Bapak Ibu kita mengatakan saya bersaksi saya berbaikat itu artinya tergantung seberapa besar isi hati kita keseriusan kita kalau kita serius dalam bersaksi itu sebagaimana tadi pada ayat ke-10 Faman Nakasa barang siapa yang mengurangi kesaksiannya itu maka dia mengurangi untuk dirinya sendiri tapi barang siapa yang serius sungguh-sungguh ketika mengatakan saya bersaksi Allah ilaha ila pain relief sakidah di bagian otak sebelah kanan hemisfer sebelah kanan luar biasa Allah tahu isi hati kita ketika kita berpasyahud artinya kita bersaksi berjanji berbaikat kepada Allah ini betul-betul kata-kata tangan tangan Allah di atas tangan mereka ini kan perumpamaan tapi mereka berbaikat dengan tangan mereka dan kita bertasyahud dengan tangan kanan kita sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah kemudian mata kita melihat telunjuk itu mengaktifasikan hemisfer bagian kanan otak kita betul-betul pain relief persis seperti para sahabat yang berbaikat di hudaibiyah kepada Rasulullah s.a.w. jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena isah sebentar lagi tapi intinya adalah besok ketika kita ke hudaibiyah kita akan menyaksikan sisa bangunannya itu batu-batu yang berasal dari zaman Sayyidina Umar Umar bin Khattab r.a.w. tapi sudah agak rusak dan tidak dipakai lagi dan Bapak Ibu pelajarannya adalah tasyahud berbaikan kita berbaikan kepada Allah tergantung buatannya itu bobotnya itu tergantung kita sendiri kalau bobotnya berbaik besar kemudian secara fisik badan kita melakukan fokus ke sebelah kanan dengan melihat kepada telunjuk itu saya dulu gini Bapak Ibu ya saya dulu kecil-kecil pernah berfikir kenapa ya tasyahud gak boleh sebelah kiri kenapa gak tangan kiri kan ini sama-sama tangan juga kenapa tangan kanan rupanya jawabannya adalah karena stres itu reliefnya ada di sebelah kanan bagian otak kita oke demikian kira-kira mungkin mungkin bisa saya sampai kan supaya kita singkat dan efektif mudah-mudahan Ibu-Ibu bisa dengar ya bisa dengar Ibu-Ibu besok kita tambahkan di perjalanan kita menuju Hudaibiyah insyaallah Allah gak bisa ada tanya-jawab dia tentu saja terima kasih bye bye